Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang di channelnya Ari Wahyudi KJL Baik pada video kali ini saya akan bagikan Tutorial buat teman-teman Cara mendownload video Shopee ke galeri Tanpa watermark Nah buat kalian semua yang kebingungan Cara menyimpan video Shopee tanpa watermark Tepat sekali kalian Berada di video kali ini Oke buat kalian semua jangan lupa Untuk bantu subscribe nya terlebih dahulu Dan nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian Tidak ketinggalan video terbaru Dari channel ini Oke kita langsung saja lanjut ke dalam Tutorial nya Disini pertama-tama Teman-teman buka aplikasi Shopee nya Terlebih dahulu Oke disini kita sudah masuk di Belanda aplikasi Shopee ya teman-teman Disini teman-teman tinggal klik video ya Nah teman-teman tinggal cari Video mana yang mau teman-teman download Ke galeri Oke disini kita scroll Kita cari aja video Yang mungkin mau teman-teman Download ke galeri ya Nah Nah misalkan ini ya Nah misalkan ini ya teman-teman Nah untuk menyimpannya disini Kita bisa bagikan Nah kalau misalkan kita simpan langsung Seperti ini Nah kita simpan seperti ini Disini tidak bisa ya teman-teman Punya saya tidak bisa teman-teman Juga akan terdapat watermark juga teman-teman Kalian lihat sini Dan untuk menyimpannya disini Kita tinggal klik bagikan Disini teman-teman tinggal Bagikan ke telegram ini ya teman-teman Kita klik telegram Disini kita klik Pesan tersimpan Dan kita upload ke sini ya Nah disini Oke disini kita tunggu sampai selesai Nah disini sudah selesai Terus kita klik titik 3 yang disini Nah terus Disini kita simpan ke galeri teman-teman Oke disini menyimpan ya Oke disini kita bisa lihat ke galeri ya Oke kita klik ke galeri Nah apakah ada watermarknya Video shopee nya Oke disini kita langsung saja buka nih teman-teman Nah jadi disini tidak akan muncul watermarknya teman-teman Jadi sangat mantap sekali ya Nah disini bisa buat status whatsapp Atau buat konten tiktok Nah buat teman-teman semua yang jualan tiktok bisa gunakan cara ini ya Nah untuk mengambil video produknya Oke itu dia caranya Sangat simpel dan gampang ya teman-teman Oke semoga tutorial kali ini bermanfaat Buat kalian semua Oke salam tutorial Bye 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 bye